Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga it's a cross of dendrobium kaifano crossfit cefritan ini sebenernya belum mekar sempurna guys but i have to make the video because this is going to be sent to one of my best customer this is already sold sebenernya belum mekar sempurna ya tapi karena pagi ini sudah mau di packing dan dikirimkan ke customer guys sudah laku ini jadi apa boleh buat ya harus kita bikin videonya sekarang it has a very nice color warna warna yang muncul sekarang cakep banget ini warnanya itu didominasi oleh warna ungu it has purple color on the labulum and then red brown on the sepal and petal and it's very twisting dan dia melintir banget guys bisa dilihat ya you can see the sepal it's very twisting even though that this is not in full bloom walaupun dia belum mekar sempurna tapi ternyata sudah lintir nah nanti semakin kena sinar matahari semakin panas maka pelintirannya akan semakin ngebor gitu ya oke it has a bunch of flowers jadi kuntumbungannya banyak ini ada sekian ya teman-teman bisa hitung sendiri but unfortunately that it is planting here by mouncing on the wood dan karena ini lepas dari pengawasan guys sayang banget tumbuhnya jadi agak apa ya kurang proporsional dia menintirnya ke bawah pastinya menghadap ke atas ya ini mungkin karena miring posisinya jadi itu masih barunya menghadap ke bawah you can see that it has many roots guys akarnya udah ini ya udah banyak banget ini dan kayaknya dia seneng ditempel di kayu seperti ini guys you can see that the roots already attached to the wood here dan sebenarnya gak ada masalah ya hanya saja dia memang menghadap ke bawah karena posisinya aja yang kurang bener oke let's check on the flower again sebenarnya kalau dia masih silangan antara dendrobium kaivano dan juga jeffritan tadi warna yang dihasilkan tentu masih beragam ada yang lebih dominan birunya atau keungguan ada yang lebih dominan coklat kemerahan seperti yang ada di depan kita sekarang tapi yang menarik adalah ada garis lain you can see that it has a yellow outer line ada garis lain di sepanjang siple pitelnya yang berwarna kuning terutama di siple ya di siple itu kelihatan banget garisnya di bagian luar dari apa ya warna warna kuningnya di bagian luar dari garis siplenya hmm sayang banget ya belum mengkar sempurna jadi kita tidak bisa menikmati keindahannya semoga nanti ini bisa membuat seneng customer saya I'm hoping that my beloved customer will be very happy to see the full blooming there in their house semoga nanti bisa membuat seneng customer saya disana ya amin so this is it dendrobium rinaldi hope you enjoy this video and enjoy the flower thank you watching bye bye